assalamualaikum salam jenggot oke ketemu lagi sama gua di YouTube channel gua Cepang Bang jenggot mata gua masih semblek karena gua baru bangun tidur tapi tetep harus memulai aktivitas demi percupangan Indonesia Oke ini gua sekarang lagi sifon ya lagi sifon lagi sifon lagi sifon lubukan gua ini adalah lubukan avatar X koi Galaxy jadi ini airnya udah agak buteg ya dan sekarang lagi gua sifon sama sekalian gua mau sortir jadi eh yang udah enak-enak bakal goreng ke botol jadi seperti apa ikan-ikannya atau video ini pantengin terus jangan disengah jadi gua kalau sifon lubukan gua kayak gini kawan-kawan gua pakai selang yang agak gede karena ini ikannya juga udah gede ya ikannya udah usianya udah tiga bulan jadi gua sifonnya pakai selang gede tuh lagi gua sifon ini gua sedot gua buang kesini kawan tuh airnya ngalir Nah jadi ini setelah gua kuras nanti ini bakal gua sortir kawan bakal gua sortir tuh ya ikan-ikannya tuh lumayan ada sekitar seratusan lebih ini bakal gua sortir dan gua masukin ke botol karena size-nya udah es ya nanti dikhawatirkan kalau enggak gua sortir ya akan ada yang rusak lah ya Oke jadi gua lanjut kawan Oh iya disini juga gua ada nih tuh ya ini lubukan eh koi koi Galaxy sama yellow Galaxy nih kawan tuh wuuh iya udah kita kumpul pada kumpul kawan tapi gua sekarang eh gua sortirnya yang ini dulu ya ini jadi gua kuras dulu terus gue sortir Oke Oke kawan-kawan ini jadi gua coba sortir ya gua sortir yang memang sekiranya memang sudah bisa masuk botol ya dan warnanya udah enak tapi ini enggak terlalu banyak kawan-kawan ya tuh nih kayaknya cuman di satu nih duduk nih ya tuh apa namanya vampir ya jadinya ya jadinya ya oke gua taruh gayung dulu mana lagi ya enggak banyak ini kawan kini coba pakai tangan kayaknya enak nah ini itu masuknya mana tuh tadi kabur kawan eh ini ada gold-goldnya yang kawan-goldnya 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 sudah mecah-mecah aja kawan ya yang udah mecah-mecah gua sortir terus gua masukin ke dalam botol Aqua atau air mineral sini deh biar gampang ya lagi kawan ini masuknya yang ini ke koy ya koy galaksi tapi galaksinya gold ya kawan tuh gold galaksinya gold tuh oke ini gak banyak karena yang baru pecahnya juga belum terlalu banyak jadi gue ambilnya sedikit aja yang gue sortir udah pecah-pecah jadi ini proses seperti ini penting kawan-kawan ya kenapa penting karena memang tuh ini masuknya ke avatar ya avatar karena kalau dia dilubuhkan terus itu juga dia untuk proses naiknya warna itu akan lambat jadi proses penyortiran terus pengerenan gitu itu sangat penting untuk mempercepat juga proses naiknya warna ya karena kalau dilubuhkan terus itu nanti untuk warnanya memang agak lambat naiknya dan tak dikhawatirkan akan rusak nanti nah ini kawan tuh yang galaksi goldnya tuh yang galaksi gold ya ini kalau hitam ngeblok jadi avatar gold cakep banget tapi ini jadinya galaksi-galaksi gold ya oke ya apalah kita berusaha mencetak hasilnya kita kembalikan lagi tuh ini gold ya tuh hasilnya kita kembalikan lagi ke sang maha pencipta yang penting kita berusaha sebagus-bagusnya kita gunakan indukan yang bagus hasilnya ya tadi kita kembalikan lagi tuh ya ini gold ya kawan tuh gold 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 jadi seperti inilah kawan-kawan kurang lebih proses gua dari untuk penyortiran ya untuk masuk ke botol aqua ya untuk diren jadi gua kuras lubukan gua biar airnya tinggal sedikit setelah gua kuras gua cari ikan-ikan yang sudah pecah yang sekiranya bisa masuk ke dalam toples seperti itu kawan-kawan mana lagi oke itu jadi kawan-kawan boleh sharing-sharing pengalaman kawan-kawan di rumah ya wow wow avatar wampir-wampir oke ada lagi kah nah ini masih ada kawan female 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 disini masih ada kah oh ini lagi pecah ini lagi pecah kawan tuh ya lagi pecah kita taruh sini aja dulu kita cari yang sudah benar-benar tuh ini juga lagi pecah ya kawan tuh tapi ini kita ambil aja deh kita ambil biar kita percepat lagi proses mutasinya nanti di botol nah ya tuh ini lagi pecah proses ya tuh lagi proses oke kira-kira masih ada kah yang bisa kita ambil untuk kita masukkan ke dalam toples atau botol ya adukah ya sepertinya segitu aja kawan-kawan oh ini ada satu lagi nih tuh female oke jadi kurang lebihnya seperti itu kawan-kawannya proses gue penyortiran ya jadi gue kuras dulu habis gue kuras baru gue sortir oke oke kawan-kawan jadi segitu aja kurang lebihnya video gue kali ini dimana gue lagi habis kuras atau gue sifon lubukkan gue dan gue sortir sekalian ya ikan-ikan yang sekiranya enak dan udah bisa masuk atau kita rent jadi ini perlu dilakukan karena biar menjaga ikan kita tetap bagus kualitasnya ya disaat dilubukkan kan pasti terlalu banyak ikan kalau sudah masuk ukurannya size eh size-nya udah masuk dikhawatirkan nanti dia berkelahi atau berantem yang bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan di foam-nya anal atau lain-lainnya jadi ini gue lakuin terus gue ren untuk mempercepat proses bertumbuhan si ikan juga dan mempercepat proses naiknya warna nah jadi sekian aja video gue kali ini semoga video ini bermanfaat mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya karena juga manusia tidak tempatnya kesalahan ya jadi segitu aja video gue kali ini mari sama-sama kita majukan perjumpaan Indonesia salam jepang Indonesia dan salam jepang selamat menikmati 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 selamat menikmati